Hai guys, welcome back to my youtube channel Ani Ditas Marani So, di video kali ini aku mau bikin Q&A Aku mau ngejawabin Q&A dari temen-temen di Instagram aku Yang udah aku share question box-nya gitu di story Instagram Nah, question and answer kali ini tuh lebih ke kayak albino talk Jadi tuh aku udah lama banget gak sih? Gak bikin konten tentang albinism di Youtube Jadi kayak terakhir mungkin aku pernah kan tuh bikin yang albinotalk Terus juga bikin makeup albino kayak gitu-gitu Nah, kayaknya aku udah lama banget gak bikin konten lagi nih Terkait hal-hal yang menyangkut ke albino Nah, kali ini aku pengen jawab pertanyaan-pertanyaan mengenai albinism Yang bisa aku jawab dan pastinya ini juga jadi sharing gitu loh Sharing dari pengalaman pribadi aku gitu Oke, kalau gitu mungkin ini karena lumayan banyak gitu ya pertanyaannya Jadi mungkin aku bakalan bagi jadi 3 episode lah ya Ya udah, kalau gitu mungkin aku akan jawab dulu 8 pertanyaan Pertama mengenai albinism things Berapa lama sampai terima keadaan kalau diri sendiri albino? Berapa lama ya? Bisa dibilang aku cukup lama sih ya Ya sebenarnya bukan gak terima tapi lebih ke menyatakan kalau aku ini albino dan suka gitu sama diri aku sendirinya Karena itu lebih kayak dari kecil sampai SMP Nah, di SMP itu aku baru kayak nyari-nyarikan ya Aku baru nyari-nyari sebenarnya aku ini tuh apa Karena aku dari basically aku tuh dari yang SD Dari pas SD tuh aku ngerasa Kalau aku tuh sama aja kayak yang lain gitu Kayak aku emang bergaul sama temen-temen ya yang notabene-nya gak albino gitu ya emang sama aja gitu Gak ada rasa bedanya dan emang mereka juga alhamdulillah juga memperlakukan aku gak yang gimana-gimana gitu Kita berteman-berteman main-main kayak biasa aja gitu Jadi aku gak merasa sama sekali beda Cuma disitu aku jadi mikirnya kalau aku ini bukan albino Jadi lebih bukan kayak gak terima kondisi aku enggak Tapi lebih ke enggak aku bukan albino gitu Orang temen-temen juga biasa aja gitu Aku main sama temen-temen juga biasa aja Jadi karena gak ada hal-hal yang menurut aku yang bikin aku jadi gak terima aku albino Jadi aku lebih nganggepnya ya aku bukan albino Karena orang-orang di sekitar aku menerima aku dengan keadaan kayak gini Tapi pas SMP baru tuh disitu aku accept Bener-bener accept diri aku sebagai orang yang terlahir albino tuh pas SMP Kayak disitu aku mulai jari-jari Apa sih tuh albino Terus aku juga kayak nyaman-nyaman ciri-ciri albino tuh apa ke aku gitu ya Dan ternyata emang ya bener gitu Bener gitu sekelibat-sekelibat kayak bisik-bisik tetangga gitu kan bilang Kalau anen itu albino Disitu aku baru kayak nge-iyain Iya aku albino Kenapa kakak gak suka kulit putih? Gak ada yang bilang kayak gitu tuh Ya jelas aku suka dong Bisa dibilang ini sharing dari aku sendiri ya jadi kulit putih Karena kalau kulit putih tuh justru banyak banget keuntungannya ya Misalkan contoh pakai baju tuh ya Warna apa aja tuh ya lebih gampang gitu mix and matchnya gitu Tapi bukan berarti aku bilang kalau misalkan kulit yang lain gak cocok untuk pakai baju warna ini, ini, ini Mungkin enggak Tapi basically dari aku sendiri aku jadi kayak lebih nyaman gitu Cuma bukan berarti gak ada baju yang gak bisa aku pakai Eh gak ada baju yang bener-bener aku gak bisa pakai Ada kadang aku juga suka insecure pakai baju warna hitam Itu jadi kayak kontras banget gitu kan Ya hitam putih Terus juga kayak pakai baju warna merah tuh berasa kayak bendera gak sih? Merah putih Tapi tentu-tentu dari situ aku ngerasa dengan kulit putih ini justru lebih enak aja nge-mix and match everything gitu Untuk di tubuh aku gitu Kayak makeup dan segala macemnya juga jadi lebih Ya Lebih Gantik Gak bisa kena cahaya matahari lama-lama Bener gak sih? Jawabannya Bener Jadi ya emang albino sendiri itu bisa dibilang kita lemah di kulit kan ya Di cahaya matahari terutama gitu ya senari UV Dimana kita gak bisa yang namanya Keluar lama-lama panas-panasan atau kayak berjemur di pantai kayak gitu tuh Gak bisa Kayak aku punya pengalaman dimana aku tuh Cuma berenang guys Berenang ya Berenang ini aku gak di pantai Ini aku gak di Yah pokoknya bukan di pantai yang emang orang-orang isinya buat tanning atau buat berjemur gitu enggak Jadi aku tuh kayak berenang di kalau gak salah waktu itu waterboom Ya mungkin emang sebenernya daerahnya juga udah rada-rada kesana ya Udah rada-rada yang emang deket-deket pantai dan mataharinya pasti bakalan lebih Yur gitu kan ya ke kulit gitu Tapi seinget aku sih ya Seinget aku tuh gak yang gimana-gimana banget juga mataharinya Dan aku berenang tuh dari Udah mau sorean gitu lah ya Sore sampai malem nih kebetulan aku berenangnya rada heboh gitu ya Sampai malem gitu Dan yaudah selesai dari situ tiba-tiba aku malah jadi sunburn gitu Gak yang keseringan ya justru keseringan Karena aku emang sebenernya jarang banget berjemur di pantai Justru aku tuh sering banget sunburn itu pas aku lagi berenang Pokoknya kalau aku berenang lebih dari kayak Lebih dari 3 jam aja Itu udah tuh pas pulang pasti gak akan langsung kelihatan Gak akan langsung kayak naik dari kolam berenang tuh langsung kayak merah-merah gitu Enggak sama sekali Tapi baru kelihatannya itu pas aku nyampe rumah Justru pas aku nyampe rumah Kayak gak nyampe rumah nih Terus kayak nyalain AC Udah malem lah pokoknya udah malem gitu Tiba-tiba kok ini kulitnya jadi apa ya Jadi kayak keras gitu Kayak kaku gitu Kayak makin lama makin kaku gitu Terus baru deh muncul kayak bercak-bercak merah Sampai akhirnya dia jadi beneran merah gitu Merah sesuai sama baju yang aku pake Kayak misalkan aku kayak pake baju cuma segini nih Nanti tiba-tiba sininya udah merah lagi gitu Merah sendiri gitu Nah kayak gitu jadi emang Dibilang bisa dibilang Kena cahaya matahari lama-lama itu gak bisa ya Emang bener Maaf Kalau boleh tau Kakak dapet gen albino dari siapa ya Dari siapa ya Jujurly honestly To be honest Gatau Jadi tuh aku tuh apa ya Gatau bener aku gak tau dari mana Tapi kan emang gen albino itu dibawa ya Berarti kan emang ada di atas-atas-atas lagi Itu emang ada keturunannya Tapi Itu gak yang keturunan secara langsung Bisa jadi mungkin ada Kakek buyut aku Nenek buyut aku Atau di atas-atasnya lagi Gatau Intinya mah ya Mama aku Mungkin bisa dibilang mama aku tuh putih sih Putih gitu ya Putih Kalau dari orang Indonesia tuh Termasuk yang putih gitu Mama aku gitu Dan papa aku juga dulunya emang putih juga Ya gimana sih putihnya Indonesia aja gitu Yang standar putihnya Indonesia ya Mama papa aku kayak gitu gitu Tapi Kakek aku juga gitu Gak ada Kakek nenek aku juga gak ada Yang tingkatan satu di atas mama papa aku ya itu Gak ada yang albino Dan yang cuma aku Cuma aku sendiri doang Adik aku juga enggak Jadi emang cuma aku sendiri doang yang albino Jadi kalau untuk ditanya Boleh tau kakak dapet gen albino dari siapa? Gak apa ya aku jawabnya Gak tau Kalau kena matahari nyingat banget gak di kulit? Kalau kena matahari nyingat banget gak di kulit Itu jawabannya sebenarnya enggak terlalu Jadi kalau beda ya sama tadi Emang lebih sensitif Tapi kalau misalkan aku keluar gitu Kayak misalnya ke warung gitu Ya nyingatnya sih pasti sama aja gak sih Kayak dirasain sama semua orang Tapi ini balik lagi ke individu yang emang albino masing-masing ya Karena tingkatan albino pun juga berbeda-beda Tapi kalau untuk aku personally Kalau aku Itu gak terlalu yang gimana-gimana banget gitu Aku masih bisa yang namanya Keluar ke warung, jalan kaki Atau kayak naik motor siang-siang Betulnya aku anak motor banget loh guys Jadi kayak Aku mana-mana tuh naik motor gitu Jadi kalau misalnya kalian nira Kayak albino tuh bakal dispecialin banget gitu Kayak yang harus dimana-mana ada atasannya gitu Enggak Kalau aku Aku ya Aku Aku lebih ke Naik motor siang-siang gitu Kalau dibilang nengat Yang nengat tergantung cuaca saat itu gitu Kalau misalkan emang panas banget Menurut orang panas Menurut aku juga panas gitu Tapi kalau yang kayak Ya matahari sih yang biasa gitu Enggak yang langsung tiba-tiba aku keluar Terus kayak vampir gitu Kayak aduh panas-panas-panas-panas gitu Enggak Jadi Biasa aja Dan Apa ya Lebih ke Kalau bisa dibilang Ini sih intensitas lama Atau enggaknya aja Aku ada di matahari itu Jadi bukannya aku gak bisa kena matahari Tapi lebih ke Jangan lama-lama gitu Kalau lama-lama ya Sunburn gitu Mau dimanapun ya Mau dimanapun ya Pasti gak akan jadi sunburn Betul aku anak pas gibra juga loh Percaya gak? Jadi dulu pas SMP Aku anak pas gibra Guys Jadi kalau kalian tanya Ex-kul aku apa? Sedikit cerita ya Ex-kul aku itu Pas SMP aku jadi pas gibra Pas SMA aku jadi pramuka SD aku pramuka SMP aku pas gibra SMA-nya aku pramuka Coba Masih ketemu matahari kan? Ya ketemu Tapi maksudnya Ya enggak Dijemur banget juga kan Kayak kalau upacara sekolah Juga aku tetap ikut Gak pernah ada di spesialin juga Kayak aku jadi gak ikut upacara Terus ke UKS gitu juga Enggak Jadi kalau aku sih Ikut-ikut aja gitu Dan aku juga suka Sama hal yang berbau Kayak pramuka Terus Pas gibra juga aku dulu Ngeliat pas gibra tuh Kayak keren banget gitu kan Tapi Jujur li sih Sebenernya Jujung-jujungnya keluar juga sih Karena ternyata Kalau pas gibra agak berat ya bu ya Karena Dijemur kan Harus bener-bener dijemur gitu kan Jadinya Tapi aku pernah ada pengalaman Pas gibra Jadi bukan berarti aku gak bisa sama sekali Kena matahari Albinonya keturunan Atau spesial khusus kamu Albinonya keturunan Atau spesial khusus kamu Ya mungkin Aku mau lurusin lagi ya Kalau albino itu sebenernya Bukan keturunan yang langsung Bukan keturunan yang bisa jadi Kayak belum tentu nih Misalkan aku albino Terus aku nikah sama yang albino juga Terus jadi punya anak albino Itu juga belum tentu Dan belum tentu juga Misalkan aku albino Terus nikah sama yang gak albino Terus anaknya jadi albino atau enggak Itu juga belum tentu Jadi emang bukan Bukan keturunan langsung intinya Tapi ada kemungkinan juga Langsung juga ada kemungkinan ya Tapi bukan berarti yang Kita akan menggeneralisasi Kalau albino itu keturunannya akan langsung Dari mama ke anaknya gitu Enggak Jadi Spesial khusus kamu itu aku gak ngerti gitu Ya kalau dibilang khusus kamu Mungkin satu-satunya kayak di keluarga gitu ya Iya bener gitu ya Emang di keluarga aku emang Emang aku doang gitu Mama-papa aku enggak Dia aku enggak Atas-atasannya lagi juga enggak Saudara-saudara aku enggak Dan aku doang di keluarga aku Mau liat fotonya Sisipin gak ya Ya boleh deh Mungkin nanti ada pertanyaan gak sih Pertanyaan Kayaknya sih ada nanti pertanyaan Mau liat orang tuanya Aku sisipin disitu aja kayak ya Sering denger temen insecure gak sih Sama kulitnya Oh iya Iya Kayak Iya Jadi suka ada emang temen-temen aku Yang kayak bilang Sebenernya bukan insecure sih Lebih ke yang kayak Enak banget sih Min punya kulit kayak lu Gitu putih Gitu kan Pake baju apa aja Cakep gitu Gak kayak gue Gitu terus kayak Misalkan kayak aku foto bareng sama dia nih Misalkan aku foto bareng sama dia nih Selfie Set gitu Terus dia kayak Ya gue hitam banget di sebelah lu Kayak gitu juga Ada gitu kan ya Ya ada gitu Tapi ya Sebenernya gak perlu gitu Kalau boleh aku jujur juga Kalau bisa aku bilang ke kalian Semua teman-temanku Dan seluruh Warga Indonesia Atau warga dunia Di bumi ini gitu ya Ya Bersyukur aja gitu Karena Cantik tuh bukan dari warna kulit Gitu kan ya Kayak mau gimana pun Juga cantik tuh kan Adanya dari hati Dan dari kita bisa memancarkan Kecantikan kita itu Ke orang lain gitu Lagian juga cantik Apa sih cantik itu kan Ya Relatif gitu kan ya Beda-beda gitu Gak bisa kita mematokkan Mungkin memang ada standar Kecantikan di suatu negara Atau standar kecantikan di suatu Daerah gitu ya Tapi maksudnya Disini adalah Berarti kalau misalkan orang Bisa punya standar kecantikan Misalnya di Korea Standar kecantikan begini Di Indonesia Standar kecantikan begini Berarti tandanya cantik itu Bisa beda-beda gitu kan ya Nah disitu berarti Ya kalian gitu ya Kita semua gitu ya Ya tinggal bersyukur aja gitu Sama warna kulit yang kita milikin gitu Bukan berarti putih itu akan jadi cantik banget gitu ya Bukan berarti juga yang emang kulitnya tan Atau kulitnya lebih gelap lagi Itu jadi jelek juga Enggak gitu Itu enggak gitu Jadi please banget buat teman-teman aku Buat orang-orang semuanya Pokoknya ya Yah jangan ada yang insecure gitu ya Ini juga jadi pengalaman juga Dan aku pengen sharing Kalau Terus banget nih Misalkan kalian punya temen yang albino juga nih ya Terus kalian tuh kayak pengen ada acara foto bareng Atau pengen ada acara selfie Kayak gitu-gitu tuh jangan deh Jangan pernah yang namanya Ngomongin hal yang kayak tadi Yang aku bilang kayak Aduh gue gak mau di sebelah Si A nih Bisa si A ini yang albino gitu ya Aku gak mau di sebelah si A deh Nanti aku kelihatan hitam Kayak gitu Atau kayak Pas lagi foto terus kayak Ih gue hitam banget sebelah lu Kayak gitu Jangan Karena Basically itu bisa nyakitin perasaan si yang si A ini Si yang albinonya ini juga Kayak Aku juga ya Kalau dari pengalaman aku Aku jadi kayak ngerasa Loh Kok jadi kayak salah gue ya Kayak Loh Apa jangan-jangan Gue yang punya kulit yang sangat putih ini Dia tuh bisa jadi bikin orang insecure gitu kan Bisa bikin jadi orang ngerasa gak pede gitu Gue salah ya Gue Gimana nih Maksudnya gue 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 foto sama lu Terus gue Salah gitu Gue jadi berbuat salah Dimana Lu jadi merasa tidak enak gitu Gue jadi membuat hati orang tidak enak Karena foto sama gue gitu kan Ya Jangan gitu ya Jangan gitu Karena kita sama sekali Kita yang albino Gak ada sama sekali Keinginan untuk bikin kalian terlihat Lebih jelek lah Di samping kita Atau lebih Lebih hitam di samping kita Itu enggak gitu Justru Kenapa kita gak bisa pede Dengan kulit kita masing-masing aja sih Kan dari situ kan tetap terpancar Cantiknya Kalau emang kalian bisa memancarkan kecantikan itu Kecantikan dari kalian sendiri Itu kenapa harus insecure ada di sebelah kita Yang emang lebih putih dari kalian gitu kan Kenapa gitu kan Jadi please Please banget Jangan Ya Dan mohon maaf banget juga Buat teman-teman aku Yang emang pernah punya perasaan kayak gitu Pernah punya perasaan dimana Gue jadi lebih jelek di sebelah anin Atau lebih Lebih keliatan lebih hitam di depan anin gitu Di samping anin gitu ya Ya mohon maaf pisan ya Puntun pisan ini mah juga Saya gak mau milih gitu Saya gak bisa milih Terlahir kayak gitu Saya gak bisa milih gitu kan ya Jadi ya yaudahlah ya guys Kita foto bareng Cara kakak menyikapi orang-orang yang kaya memandang berda seorang albino Terima kasih Maksudnya Cara kakak menyikapi orang-orang yang kaya memandang beda seorang albino Maksudnya gimana caranya aku menyikapi orang-orang yang mungkin menganggap albino itu beda Hmm Interesting Kalo aku sih lebih ke yang Ya yaudah Gue sih Eh gue sih Aku sih lebih ke orangnya yang gue dulu gitu ya Jadi aku tuh lebih yang kaya misalnya ada orang yang ngata-ngatain aku Jujur aku dulu sering dapet juga bully verbal ya Aku mungkin gak banyak bully yang fisik sih ya Gak ada sih malah gak ada bully fisik itu lebih ke verbal Jadi kayak orang-orang tuh pasti ada aja ya Terutama orang-orang yang gak kenal aku nih Kayak misalkan aku lagi jalan di pinggir jalan Terus pasti ada aja orang-orang yang kaya Hmm Ngeliatin aku dari atas sampai bawah Terus kaya ngomong Wih 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 kayak mayat hidup putih banget Wih wih kayak manukin apa segala macem Kayak gitu-gitu Aku lebih ke Yaudah itu kan impressionnya mereka Itu kan pemikirannya mereka Mereka bebas mau ngomong apa aja Mereka bebas mau bereaksi apa aja Dan yaudah Selama itu gak sama sekali menyakiti aku secara fisik Gak sama sekali menjatuhkan karir aku Gak sama sekali Apa ya istilahnya bikin aku Maksudnya dia tuh kaya bener-bener Ngurusin hidup aku gitu ya Ya yaudah gitu Seserah Mau bilang apa aja mau nganggap Mau nganggap ternyata orang albino itu Misalkan ada nih ya misalkan Ada orang yang tetap kaya ngeliat albino tuh kaya Gak dia beda gitu Yaudah itu that's your opinion gitu Dan aku juga sekalian mau ngasih tau ke kalian ya Kalo yang namanya albino tuh Itu cuma kita terlahir sebagai albino Dimana ya kulitnya jadi lebih putih Terus rambutnya Apa sih namanya lebih pirang Atau lebih putih juga ada kan Terus matanya ya kayak orang bule gitu Tapi mungkin lebih undertony lagi Lebih putih lagi lah istilahnya Tapi itu cuma kaya kulit gitu It's just about the look gitu Bukan about yang ada di diri kita gitu Kita yang ngejalanin sebagai albino tuh ya kayak orang biasa aja Bener-bener kayak kalian aja gitu Cuma mungkin kita punya kekurangan Dimana kita lebih sensitif Sama sinar matahari Tapi juga orang yang normal juga kan Sama-sama punya kekurangan juga kan Misalkan ada orang yang ternyata Punya mata minus Atau ada orang juga yang misal punya bawaan lahir apa Itu kan sama aja gitu Jadi lebih ke Dan kita nih albino yang emang udah meyakini diri kita Punya kekurangan kayak gitu Tapi kita tetep bisa beraktifitas sama kayak kalian gitu Sama kayak orang-orang di luar sana yang Memang tidak albino gitu Jadi untuk kayak sekolah Terus untuk kayak belajar kerja dan segala macem Kita tuh akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan Apa yang kelebihan kita yang kita bisa punya Untuk ngelakuin hal itu gitu Jadi kekurangannya sebisa mungkin kita handle Dan yaudah sama aja beraktifitas Menjalani hidup ya sama aja Gak ada bedanya gitu Jadi ya untuk kalian yang masih menganggap beda Dan mungkin ngeliatnya kayak albino itu sosok yang lemah Albino itu sosok yang mungkin harus dikasihani Gak apa-apa silahkan aja Itu pendapat kalian Dan semoga aja kalian yang mungkin merasa beda Merasa kalau albino itu adalah orang yang lemah Atau sosok yang harus dikasihani Kalian bisa nonton video ini Dan mendapat klarifikasinya ya Kalau kita itu bukan selemah itu Ini mamanya ngidam telenovela ya Albino itu bisa jerawatan apa? Bisa say Tantangannya mungkin lebih ke Ya itu Jangan keluar lama-lama Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe